baik kita bacakan pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sahdina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barikali wa ala alihi wa sahbihi dari hamba Allah di Cerebon bang saya ingin bertanya tadi saya mendengar abang dan juga Kang Hakim menyampaikan bahwa kita harus berlomba-lomba dengan diri sendiri berusaha mengalahkan keburukan yang ada pada diri bagaimana untuk orang-orang Yang dia terdorong Untuk meningkatkan kualitas diri Tapi karena Dia terpancing melihat Kebaikan dan kesenangan yang didapatkan Dalam orang lain, kemudian dia iri Atau ingin mendapatkan kebaikan yang serupa Akhirnya dia berupaya Untuk Bisa mendapatkannya Apakah itu sesuatu yang tidak baik Atau bagaimana bang? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Prestasi kita kalau didorong oleh rasa iri Dengki atas pencapaian orang lain Itu tetap tidak akan baik Kalau kita berhasil Namanya kita akan sombong Wah saya sudah bisa mengalahkannya Jadi sombong Kalau kita gagal jadi kecewa Berhasilnya tidak baik Gagalnya tidak baik Merasa minder Ternyata tidak bisa Jadi berhasilnya tidak baik Gagalnya justru juga tidak baik Tetapi kalau kita terdorong Untuk melakukannya memperbaiki diri Tadi kata Kang Hakim Kalau kita berlomba dengan orang lain Tidak ada hasilnya Bisa mungkin kecewa Kalaupun berhasil Jadi bangga Jadi sombong Tapi kalau melawan diri sendiri Paling tidak ada perubahan-perubahan Yang layak untuk disyukuri Yang layak untuk dirayakan Paling tidak Saya sekarang sudah melihat Bahwa sudah berubah Persepsinya Ketika orang punya Mobil Begitu Saya bukan pengen punya mobil Tapi bisa menikmati mobilnya Sekalipun belum bisa beli mobil Tapi bisa menikmati mobil Gimana cara bisa menikmati mobil Mobil saya banyak bang Di jalan raya Saya tinggal pakai grep Misalnya Kan menikmati mobilnya Soal kepemilikan Saya tidak dibebankan biaya Sementara mereka dibebankan biaya Biaya ngisi bensinnya Biaya ganti olinya Biaya perawatannya Saya tidak dibebankan itu Tapi menikmatinya Sama Dia bayar pajak Saya tidak bayar pajak Akhir tahun dia Harus bayar pajak Saya tidak perlu bayar pajak Selama menikmatinya sama Itu kan rasa syukur Alhamdulillah ya Allah Aku bisa menikmati hal yang sama Jadi nanti Keterdorongannya Bukan karena ingin mengalahkan Tapi bagaimana Supaya bisa berdamai Menerima diri Beginilah keadaanku Maka saya harus menerima diri Supaya dalam penerimaan diri Yang adanya seperti ini Tapi melihatnya ada kebaikan-kebaikan Bukan terdorong melejit Supaya ingin sombong-sombongan Ingin berbangga-bangga Lalu Kita setelah ada pencapaian itu Maka kita dianggap statusnya Tergantung dari pencapaian itu Wah itu bahaya itu Sudah sangat-sangat tidak baik Kalau kita terdorong untuk mencapai prestasi Karena melihat dari Orang lain di sekitar kita Yuk kembali kepada diri kita Kalau ada orang yang baik Maka itu boleh iri Kepada yang baik Tadi saya katakan Itu kok orang baik banget Kok dermawan banget Kita juga ingin Melakukan hal-hal seperti itu Nah kedermawanan ini Bisa jadi Menjadikan Dampaknya bukan hanya Kebaikan kepada orang lain Tapi diri kita Rasa untuk serakah Kita hilangkan Rasa untuk mengakui Kita hilangkan Sehingga Kita bisa berbagi Sebagaimana yang Allah katakan Bahwa menafkahkan itu Dari rezeki yang sudah Allah karuniakan kepada kita Berarti kita ditegur bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita Dan di dalam rezeki yang kita miliki Ini ada hak orang lain Itu kan berarti kita Melawan kepada diri kita Supaya kita tidak menguasai Apa yang sudah Allah Berikan kepada kita Dan ada hak orang lain Di dalamnya Sehingga nanti insya Allah Kalau melawan kepada diri sendiri Perlombannya kepada diri sendiri Pasti ada pencapaian-pencapaian Yang kita bisa syukuri Meskipun kecil Paling tidak Mengganti cara pandangnya Mengganti kacamatanya Dulu itu sudah baik Dulu saya kacamatanya hitam bang Sehingga melihat semuanya serba hitam Kan paling tidak begitu ya Sekarang begitu kacamatanya dicopot Saya melihat Ternyata ada yang merah Ada yang kuning Lebih bervariasi dalam kehidupan Ternyata banyak hal yang kita syukuri Masalahnya gitu ya Banyak hal yang kita syukuri Tidak hanya iri kepada orang Yang sudah mencapai keberhasilan Paling tidak kita bersyukur Kepada anak-anak yang baik Kita punya tatan rumah tangga yang baik Suami yang setia Istri yang soleha Itu kan sesuatu yang layak kita Untuk syukuri Gitu insya Allah Baik Baik Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa Dipahami dengan baik Oleh Sahabat yang bertanya Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya